Sedara setelah mengusulkan tiga nama calon penjabat wali Kota Sorong, DPRD Kota Sorong berharap satu dari tiga nama yang diusulkan bisa ditetapkan. Secara khusus, DPRD Kota Sorong menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada kepentrian dalam negeri yang telah memberikan ruang kepada DPRD Kota Sorong untuk mengusulkan tiga nama tersebut. Ada pun tiga nama yang diusulkan, yakni Adrias Adi, Julian Gerikambu, dan Sara Konjol. Menurut anggota DPRD Kota Sorong dari fraksi Nasdem Agusti Sagrim, pejabat dari kota atau dari daerah yang diusulkan itu lebih memahami dan mengerti karakteristik kota-wilayah di mana dia bertugas. Diseleksi oleh tim seleksi, tim verifikasi yang dipimpin oleh kementrian untuk kemudian ditunjuk ataupun yang dilapatkan tugas menjadi PJ Kota Sorong. Kami berharap agar kalau memang ruang itu dikasih kepada kami, maka kami minta untuk itu diperhatikan secara baik. Ada hal-hal penting. Kenapa? Karena kebijakan yang diambil oleh pusat untuk memberikan ruang kepada kami, itu tidak secara langsung baik juga adanya untuk bagaimana menuruskan. Menuruskan kebijakan, hal-hal yang telah dibangun oleh kota yang kemudian akan mengakhiri masa jabatannya. Yang berikut, pejabat dari kota juga atau dari daerah yang diusulkan, itu lebih memahami, memahami mengerti tentang karakteristik kota, wilayah di mana dia berada atau dia bertugas. Sehingga, kami berharap agar dari tiga nama yang kami usulkan bisa dipertimbangkan salah satu untuk kemudian mendapat legitimasi, mendapat kepercayaan dari pusat untuk melaksanakan tugas PJ itu. Gusti berharap tiga nama yang diusulkan bisa dipertimbangkan salah satu nama untuk mendapat kepercayaan melaksanakan tugas sebagai penjabat wali kota Sorong untuk menyiapkan pemilu 2024.